Sebelum Persebaya Surabaya melakoni laga melawan Bayangkara FC, Senin tanggal 14 Juni tahun 2022 pemain asing baru Bajul Ijo, Leo Lelis berkesempatan menyampaikan kalimat penyemangat di hadapan rekan tim. Seperti terekam dalam video terbaru di Instagram at Oficial Persebaya, pesepak bola asal Brazil itu meminta rekan seti menyamakan kusimisi demi nama Persebaya. Menurut Lelis, persiapan fisik dan mental belum cukup karena harus ada ketulusan serta kesungguhan ketika berada di lapangan untuk membela tim kebanggaan kota Surabaya itu. Apa yang kurang? Mungkin ada yang kurang taktikal siap, fisik siap, mental juga siap. Anda sendiri yang mengatakan kot, sekarang ini tentang hati, apa yang kita punya. Kenapa simbol Persebaya ada di sebelah kiri? Karena di belakang ini ada hati kita, kata Lelis. Ia pun menyebut, kedatangannya jauh-jauh dari Brazil bukan untuk main-main. Lelis ingin kehadirannya berdampak besar bagi Persebaya. Hari ini saya bawa di balik simbol Persebaya, adalah keluarga saya. Saya membawa mimpi saya, saya datang dari Brazil, sangat jauh. Saya di sini bukan untuk bercanda. Saya bawa keluarga saya. Hari ini saya tanya kalian semuanya, apa yang kalian miliki di balik simbol Persebaya. Letakkan di lapangan dan berikan yang terbaik, tutupnya. Ucapan Leo Lelis ini lantas menuai sorotan bonek, dulukan untuk pendukung Persebaya Surabaya. Banyak bonek merasa bahwa ucapan Leo Lelis bisa berdampak besar pada semangat tim, meski dirinya bukan memegang posisi kapten. Bahkan, ada pula yang menganggap Leo Lelis cocok menjadi kapten Persebaya Surabaya.